Hai Assalamualaikum di video kali ini aku mau masak rica-rica balungan ayam cocok dimakan dengan nasi yang masih hangat atau bisa juga digadoin Oke nggak usah lama-lama langsung aja yuk kita buat bahan yang disiapkan ada balungan ayam atau tulang ayam sebanyak 500 gram yang sudah dicuci bersih kalau dilihat itu masih lumayan banyak ya dagingnya ini bisa juga diganti dengan daging ayam kemudian ada bawang merah lima siung bawang putih tiga siung jahe dua ruas kunyit satu ruas tomat satu buah kemiri dua butir cabai secukupnya daun salam dua lembar serai satu batang terus ada garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk seperempat sendok teh dan gula satu sendok teh pertama-tama panaskan air masukkan jahe satu ruas yang sudah dikeprek kemudian masukkan bolongan ayam sebanyak 500 gram tutup dan masak hingga matang kalau sudah ini mau aku buang dulu kotoran diatasnya kemudian angkat dan tiriskan untuk kuah kaldunya jangan dibuang nanti akan kita pakai untuk campuran saat menumis disini bumbunya mau aku blender ada bawang putih tiga siung bawang merah lima siung jahe satu ruas kunyit satu ruas kemiri dua butir cabai secukupnya dan tomat satu buah biar gampang ngeblendnya tambahkan minyak goreng secukupnya oke disini aku udah manasin teflon masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi tambahkan daun salam dua lembar dan serai satu batang yang sudah digeprek tumis sampai bumbunya harum dan matang nah kalau sudah berubah warna seperti ini tambahkan kuah kaldu sebanyak 2 sendok sayur masukkan garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk seperempat sendok teh dan gula 1 sendok teh aduk-aduk kemudian masukkan tulang yang udah direbus tadi aduk sampai semuanya tercampur rata kalau sudah kita koreksi rasa terlebih dahulu semisal rasanya udah pas langsung matikan aja kompornya udah selesai recap balungannya siap untuk disantap biasanya aku gadoin kayak gini aja atau bisa juga dimakan dengan nasi gimana gampang banget kan bikinnya Oke segitu aja videoku kali ini selamat mencoba di rumah sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh